Warga Kampung Sewu, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dibuat panik dan ketakutan dengan aksi penyerangan oleh ratusan orang tak dikenal ke kampungnya. Ratusan orang tersebut disebutkan melakukan penyerangan ke Kampung Sewu pada Minggu 4 Oktober 2020 malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian berawal ketika empat orang yang bercelangah hitam datang ke rumah seorang warga bernisal U pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Rupanya kedatangan empat pria tersebut guna menagih utang sebesar 100 ribu rupiah. Saat itu oleh U, keempat orang tersebut diminta datang lagi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tak terima dengan jawaban U, keempatnya menghajar yang bersangkutan dengan sebatang besi dan kemudian pergi. Sebelum meninggalkan TKP, keempat orang tersebut sempat merusak salah satu gerobak milik warga setempat. Namun tak disangka, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat datang sekelompok orang bercelangah hitam mendatangi TKP. Mereka yang kembali datang tak hanya empat orang, namun ratusan orang bercelangah hitam yang memenuhi jalanan kampung. Mereka mendatangi lokasi kejadian dan sempat menghajar seseorang yang mereka temui. Warga sekitar yang panik dan ketakutan langsung menutup semua pintu dan mematikan lampu rumah. Selain itu, warga juga tak berani keluar rumah karena takut menjadi sasaran ambukan massa orang bercelangah hitam itu. Setelah beberapa jam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, rombongan orang tersebut diamankan Polres Kelaten. Saat petugas datang, mereka langsung membuarkan diri, namun polisi berhasil menangkap puluhan orang yang terlibat dalam aksi tersebut. Kapolres Kelaten, AKBPE di Surantasi, Tepu mengatakan 74 orang diamankan dari lokasi penyerbuan di Kampung Sewu, Pedan Kelaten. Dari hasil pemeriksaan sementara, kasus ini merupakan kesalahpahaman antar pihak. Disebutkan bahwa kasus ini murni karena masalah pribadi yang disebarkan di sosial media. Dari penangkapan itu, ada satu orang yang kedapatan membawa senjata tajam dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Sementara, korban yang dihajar sejumlah pelaku masih diidentifikasi dan akan dilakukan visum. Sementara, korban yang dihajar sejumlah pelaku masih diperiksaan. Demikian Tribun News Update kali ini. Saksikan terus berita update lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!